selamat malam nanti ceritanya ke depan seperti apa nanti kita omong baik, salam untuk kita semua terima kasih karena Bung Randi bisa bertemu saya di malam hari ini di tempat ini sebelumnya saya mau memperkenalkan diri nama saya Ipi Alamsah Isu biasa dipanggil atau dikenal di sahabat Ipi Pak Ipi Pak Ipi Isu jadi posisi saya selama ini sebagai koordinator BPA Immanuel Soe dan saat ini dipercaya sebagai ketua panitia kegiatan mega festival seni tari dan teater gereja-gereja PPA kota Soe dan ya kegiatan ini diselenggarakan oleh gereja-gereja atau 15 gereja yang ada di kota Soe dan yang tiga gereja itu berhalangan berhalangan karena alasan berbeda-beda tetapi 12 gereja berkomitmen untuk menyelenggarakan secara ini siap kawan-kawan ini malam tempat agak beda karena kita di lokasi yang tidak biasa ini malam kita di belakang Gor dan kita lanjut saya pertanyaan Bapak tadi Bapak bilang kegiatan mega festival kegiatan mega festival ini sebenarnya dia moralnya kemana seperti apa karena betulnya di depan di dalam gua juga wah orang bilang dan ini betulnya event besar baru hari di sore dia pun ceritanya kemana harus buat ini ya jadi ceritanya begini anak-anak ini ada di dalam pembinaan atau pembinaan pengembangan 15 gereja 15 gereja khususnya 12 gereja dan mereka ini selama ini disimping dari sejak dalam kandungan dalam kandungan ada beberapa gereja yang punya program ini tetapi ada beberapa gereja yang berkrut anak-anak ini dari 2 tahun 3 tahun ke atas sampai batas usia 7 tahun atau 8 tahun dan gereja-gereja ini sangat terindu untuk anak-anak ini bisa berkembang berkembang dalam empat bidang pengembangan empat bidang pengembangan yaitu pendidikan kerohanian dan juga kesehatan serta sosial masional dan khusus untuk pendidikan itu dia berkaitan dengan pengembangan skill ketampilan atau ya supaya sebentar mereka bisa hidup secara mendiri secara ekonomi sehingga lewat kegiatan ini gereja bekerjasama dengan Yayasan Kompesen Indonesia dan mereka punya visi yaitu membebaskan anak dari kiri sekiran di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus sehingga kalau lewat luar atau bahkan perkenaan masuk ke dalam seperti malam ini ini memang dia berhubungan kegiatan ini dia berhubungan dengan dia mencakup empat bidang pengembangan pendidikan pendidikan kirohandian kesehatan dan juga sosial masinar pendidikan dimana anak-anak mereka dilatih untuk tampil percaya diri mereka dilatih untuk tampil percaya diri mereka bisa membuat cerita membuat cerita-cerita dan juga mereka bisa berlatih tarian-tarian budaya ada kolomerasi antara budaya dengan tarian modern makanya dia penama mega festival sanitary dan tete siap bapak dari yang kita lihat tadi anak-anak jumlah terlalu banyak kira-kira dia pesertanya berapa orang ini pasti lumayan anak-anak ini sangat-sangat bersemangat untuk ada dalam kegiatan ini terutama tari awalnya itu anak-anak yang terlibat itu ada khusus tari itu ada 250 250 dan juga teater itu ya sama sama jumlah tapi dalam perjalanan ada kesibukan untuk membagi waktu baik itu di sekolah di keluarga dan juga tambah dengan latihan ini kalau aku mau tahu atau pasti sudah tahu latihan ini bukan baru kemarin tapi ini sudah kita mulai dari bulan Januar kemarin kita sempat lihat yang di kupang ada sempat anak-anak kita pentas di lipo itu dalam rangka apa kalau kemarin itu sebenarnya itu acaranya Demi Dance Academy tetapi karena anak-anak ini sudah tidak tahan lagi untuk mereka bisa tampil sehingga kita mendengar event itu atau acara itu mereka mengundang anak-anak ini untuk tampil berarti antusias luar biasa dari anak-anak untuk mau tampil jadi sebenarnya ini acara pertama di kota Soe dan bahkan khususnya kami di 15 gereja ini jadi itu baru buat kami dan kami masih merabar-rabar tapi karena semangat antusias dari anak-anak ini sehingga membuat kami lebih bersemangat lagi karena memang kita lihat tadi juga orang bilang wow ini telah wow dia punya tanggal kegiatan tanggal 23 bertempatan dengan hari anak nasional dan kawan-kawan jangan lupa untuk datang nonton karena ini ngeri dia pun HTM nanti langsung bisa di meja panitia dan ada juga dan spesial performance nanti ada dari tapi lebih dari itu anak-anak par di Soe akan menampilkan banyak tari-tarian yang kolaborasi antara yang tarian daerah dengan modern jadi modern dance seperti hari itu kembali kembali ke tari-tarian dengan teater lebih baik tarinya ke tari-tarian dari dari luar timpun orang dan mungkin bisa lebih di mpcr dia punya proses latihan dan orang yang kasih latih ini siapa sih nanti lalu ya ini orang-orang yang kasih latih ini memang kami belum perkenalan awal tapi diperkenalkan oleh Bapak TS kami yaitu Bapak Dreset Polo dan ketika memperkenalkan dua orang ini kami pertama kali bertemu di di Kupang dan ketika bertemu dua orang ini punya paham tidak asing lagi buat kami yaitu satu Seo yaitu Degi Seo dan satu Jemi yaitu Jemi Neolaka orang Soe juga orang Soe orang Soe ya saya belum terlalu apa ya mengenal lebih dalam karena setelah kita berkenalan untuk itu kita fokus untuk latihan ini tapi tidak terlalu fokus untuk bisa bercerita komunikasi mungkin setelah kegiatan ini baru kita akan berlanjut dan akhirnya mereka sangat terkenal di Kota Kupa yaitu Degi Seo itu dari apa Teater 1 Timor di Kota Kupa di Kota Kupa di Kota Kupa sedangkan Degi Neolaka ini dari Demy Dance Academy yang tiap sore atau pada saat waktu nabihan itu berdepan di Riko Plaza dan dua orang itu terakhir mungkin kami di orang Soe yang belum mengenal mereka di luar Soe orang kenal orang kenal karena bukan hanya di Kupang saja tapi di Indonesia atau akan sudah di dunia orang kenal di luar negeri orang sudah kenal mereka punya prestasi ada mereka punya prestasi dan saya salut semua orang ini saya sangat kenal dan itu dia betul-betul apa orang Soe ini terlalu banyak mbak Jingen hanya orang yang kenal dan terakhir itu ujung-ujung kakak berdua minta maaf kembali untuk latihannya ada di kampung dan latih untuk jari-pelatih dan bisa-bisa mungkin bisa ngantikan kakak itu sah lanjut besok kan kegiatan sejauh ini kira-kira baru bersiap untuk hari satu untuk persiapannya kalau saya mau kasih presentasi sudah 95% sudah 90% untuk latih juga seperti itu untuk peralatan perlengkapan dan semua yang mendukung jika kegiatan megafestival ini sudah 90% tinggal koles-kolesannya besok dan hari satu pagi pasti sudah 100% sudah pasti kami percaya dalam nama ini amin kita lanjut kakak bapak setelah bersepensi 95% dan hampir menunggu seratus kita kembar lagi sumber daya manusia kita yakin kita yakin bahwa orang-orang di BPA ini orang-orang luar biasa dengan dinakur oleh bapak sebagai top panitia semua kita yakin tadi pas bilang 90% jadi sampai 100 adakah kendala atau apa yang menjadi penghalang dalam ingat ya kalau mau bilang penghalang itu pasti ada kegiatan mau dalam event kecil ataupun besar sudah pasti ada tapi kita tahu bersama bahwa kalau event besar pasti lebih banyak pasti lebih banyak dan ya saya bersyukur Tuhan kirim orang-orang yang hebat yaitu ada 12 koordinator yang apa ya sangat luar biasa walaupun ada tangkangan sini berganti tapi mereka tidak pernah undur berpikir untuk undur saya tidak apalagi mau undur itu yang membuat saya sebagai ketua panitia yang mereka sendiri mempercayakan ya kalau hanya saya sendiri pasti tidak seperti itu tapi atas teman-teman ada Pak Nadab dari Muno Giti ada Pak Medbeno dari Welet ada Ibu Oki Ibu Okenope dari Niki-Niki ada Ibu Netri dari Pak Tetak ada Ibu Hini Buangsir dari Wenali ada Ibu Endang dari Pusu saya sendiri dari Imanue ada Pak Nino Nope itu dari Kampung Alor ada Ibu Minci Neolaka itu dari Evata ada Pak Yoris Nino Hai itu dari Kampung Sabu ada Pak Ediva On itu dari Hane dan ada Ibu Ida Lulans dari Batu Putih ini 12 koordinator ini yang memang Tuhan luar biasa mengirimkan mereka untuk kegiatan ini dan dari teman 12 ini ada staff administrasi ada sekretaris pendahara ada staff ini perlindungan anak ada teman-teman implementer ada teman-teman mentor dan ada teman-teman tutor dan lebih yang saya banggakan lagi kalau kita tidak kerja kita butuh makan dan minum apalagi kerja dan terkegiatan itu seksi konsumsi teman-teman saya curu masak saya sangat salut dan Tuhan memberkati mereka dalam geraya memang kalau konsumsi sana ada berat ini kegiatan batu setelah SDM yang begitu bagus setelah kegiatan ini karena ini kan kegiatan awal harapan ke depan setelah kegiatan ini beraku apa ya yang saya harapkan anak-anak tidak lupa saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Bapak Ibu Pendeta dalam 12 gereja ini dan juga Bapak Ibu Komisi saya berharap supaya Bapak Ibu Pendeta Bapak Ibu Komisi terus mendukung kami terus mendukung kami para koordinator pada sahabat administrasi dan teman-teman instrumen gaming method untuk anak-anak ini baik itu PCR latari dan teater itu bukan hanya cukup setiap sini tapi bisa apa ya bisa memanfaatkan mereka untuk mereka bisa berlatih di tiap-tiap gereja jadi ada yang ada di teater itu ada 9 tenten nah itu mereka bisa dimanfaatkan atau difungsikan di tiap gereja supaya mereka jadi pelati di tiap-tiap gereja di gereja asal masing-masing sehingga ya kita berharap di kemudian hari ada jemi-jemi ada jemi-jemi yang laka yang ada di ada di kiri-kisewa yang laki ada di kiri-kisewa yang ada di 12 gereja ini sehingga artinya gereja itu tidak berkurang-kurang untuk mencari pelati tari dan teater artinya bahwa setelah gigitan ini diharapkan dia makin menyebar ini aroma-aroma positif gigitan positif gereja selamat menikmati selamat menikmati takut dengan keadaan keadaan yang itu tapi mereka harus bangkit harus bangkit untuk bisa apa memunculkan memunculkan talenta yang mereka miliki dan lewat talenta itu itu mereka bisa mendiri secara ekonomi ke depan dan bisa berani untuk berbuat apa saja yang positif yang apa yang positif untuk bisa apa menghasilkan uang atau ada penghasilan sehingga mereka bisa hidup secara jadi jangan takut untuk mencoba karena dari mencoba itu maka akan menemukan hal-hal baik itu tantangan kesulitan dan jangan menganggap tentang yang kesulitan itu sebagai ambatan tapi itu sebagai awal untuk mereka bisa bantuan itu membendahkan bapak terima kasih untuk ini malam dan kawan-kawan ketika lu memperkembang lu jangan takut karena gagal itu merupakan hal untuk lu bisa banti itu untuk ini malam jangan lupa like komen share subscribe ini video terus satu nah panitia menjual kupon dari harga Rp10.000 paling murah itu untuk kelas bronze Rp10.000 silver Rp50.000 dan gold Rp100.000 bonus langsung ketemu dengan kabob om bosan bisa ketemu disini itu saat untuk ini hari dan salam malam salam salam salam